Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Malika Kali ini saya buat coklat kurma Buatnya gampang, simple, receh, tapi terkesan mewah untuk isi toples lebaran Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya, terima kasih Ada pun bahan-bahannya Pertama, ada kurma Kemudian coklat batang, saya pakai coklat susu Dan yang ketiga, ada selai kacang Jadi kita pakai tiga bahan ini aja ya Ambil kurmanya, kita belah, lalu keluarkan bijinya Jika sudah, kita masukkan selai kacang ke dalam kurma seperti ini Kita semprotkan pakai plastik segitiga Untuk isiannya tidak harus selai ya, tergantung selera Bisa pakai almond atau keju Lakukan sampai semua kurmanya terisi dengan selai Lanjut, potong kecil-kecil coklatnya agar mudah dilelehkan Masukkan coklatnya ke dalam wadah berbahan stainless atau kaca Yang penting jangan plastik ya Ambil air panas Kemudian letakkan wadah berisi coklat tadi Di atas wadah berisi air panas seperti ini Kita tim coklatnya dengan teknik double boiler Pastikan wadah coklatnya lebih besar seperti ini Agar tidak ada uap panas atau air yang mengenai coklatnya Karena kalau terkena air Maka coklatnya akan menggumpal dan susah untuk mencair Jangan juga gunakan wadah berbahan plastik ya Karena biasanya plastik berlemak Dan ini bisa jadi salah satu sebab Coklatnya tidak mau cair terus menggumpal Aduk terus coklatnya sampai cair semua Ini sudah cukup Coklatnya sudah mencair semua Sekarang ambil kurma yang sudah diisi selai tadi Kita celupkan ke dalam coklat Sampai seluruh permukaannya terbalur dengan coklat Angkat Lalu letakkan di atas cup paper seperti ini Kalau teman-teman mau ngasih topping sprinkle atau kacang Langsung aja ditaburi ya Sebelum coklatnya mengeras Lakukan sampai semuanya selesai Ini sudah selesai Sekarang saya hias dengan dark coklat di atasnya Kalau coklatnya sudah mengeras tidak masalah ya Kecuali kita mau beri topping sprinkle atau kacang Maka harus ditaburi sebelum coklatnya mengeras Agar nanti tidak mudah lepas Jika sudah Kita biarkan saja Sampai coklatnya set dan mengeras Nah gampang kan buatnya Tampilannya cantik Terkesan mahal Anak-anak pasti suka Dalamnya seperti ini Soal rasa tidak usah ditanya Yuk mari dicoba Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa tinggalkan komen, like Dan juga share ke sosial media kalian Yang belum subscribe, subscribe dulu Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update video terbaru dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya